Dan juga Pemirsa Kompas TV untuk melihat situasi terkini di Istana Negara Jakarta. Ini tampak suasana di dalam ruang Istana Negara Jakarta. Ada beberapa ketua umum partai politik yang telah bersiap di sana. Dan juga ada sejumlah calon wakil menteri yang rencananya nanti akan dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Mas Adi, menanggapi apa yang tadi disampaikan oleh Bang Viva Yoga. Apakah bisa dikatakan seperti ini? Momen permasalahan minyak goreng di menteri perdagangan. Apakah ini juga menjadi salah satu tantangan juga yang sengaja diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada sosok seorang Zulkifil Hasan? Sehingga ketika dia menjadi menteri perdagangan nanti, ketika dilantik, dia juga bisa langsung membuktikan bahwa saya pantas menjadi seorang menteri perdagangan dengan sejumlah PR-nya. Ya saya kira ini tantangan langsung dari Presiden ya ke Zulhas. Kalau sudah dipercaya sebagai menteri perdagangan, tidak ada kata lain untuk menuntaskan semua kekisruhan, untuk menuntaskan semua persoalan-persoalan yang terkait dengan mata rantai. Minyak goreng yang sampai saat ini belum tuntas, sudah langka, sekalinya dapat mahal, dan belakangan membanjiri pasaran. Ini tentu sangat bergejolak ya dalam konteks bagaimana pendistribusiannya ke depan kepada publik akan menjadi pertaruhan kepada Pak Zulhas ya sebagai menteri perdagangan yang baru. Tantangan yang kedua tentu saja karena memang Pak Zulhas ini kan selama ini tidak punya portfolio ngurus hal-hal yang di bidang ekonomi. Kalau persoalan perhutanan misalnya semua orang tahu, kalau ketemu partai semua orang tahu, sudah jago. Ini yang sepertinya dilihat oleh Presiden mungkin karena posisinya sebagai ketemu partai yang dinilai mampu mengorganisir sebuah organisasi besar ataupun pengalamannya seperti Menteri Perhutanan, ini bisa menjadi bekal sesuatu yang sebenarnya relatif baru bagi Zulhas. Artinya bekal organisasi, bekal manajer real, tentu dengan sistem yang sudah terbentuk, semua yang terkait dengan kekisruhan minyak goreng itu bisa diselesai. Ini challenge sebenarnya kepada Pak Zulhas. Bisa ditunjukkan kepada publik, partai yang saat ini berada di luar koalisi pemerintah, sekalinya dapat menteri, harus ditunjukkan. Kinerjanya itu hard di atas rata-rata. Ini adalah variable-variable penting yang mesti dilihat bahwa Pak Zulhas ketika dilantik bukannya lebih banyak santai sebenarnya untuk sampai 2024, tapi harus lebih fokus bagaimana persoalan minyak goreng ini saya kira akan cukup bagus. Karena implikasi politiknya bukan hanya kepada Jokowi sebagai Presiden, bukan hanya kepada Zulhas sebagai Menteri, tapi ini akan dilihat sebagai wajah keseluruhan dari Partai Amalit Nasional. Ini menyangkut pertaruhan. Betul, ini kan menyangkut wajah Partai Amalit Nasional sebagai keluarga besar, partai politik, yang tentu saja juga punya keinginan menjadi partai yang signifikan di 2022. Tanggapannya Bang FIFA ini menjadi pertaruhan yang besar begitu, wajah baru Partai Amalit Nasional dipertaruhkan dengan tantangan di Kementerian Perdagangan ini. Ya, ini memang tantangan yang berat buat kami di Partai Amalit Nasional karena sosok Bang Yogi Biasan sebagai Ketua Umum dan sekarang insya Allah sebentar lagi akan dilantik oleh Presiden menjadi Menteri. Dia harus berprestasi, dia harus memiliki kinerja yang ekstra luar biasa dalam rangka menopang dan memuatkan sektor ekonomi nasional. Sektor ekonomi nasional salah satunya adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kementerian Perdagangan dan itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka untuk meningkatkan cita-cita keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan sosial. Mengingat pentingnya peran dari Kementerian Perdagangan, kami minta support moral, support soal dari seluruh masyarakat Indonesia, dari stakeholder, dari para pelaku usaha, terus bersama-sama.